Kamu memiliki satu transaksi normalis Rp10.000, biaya nol. Lanjut ke metode pembayaran. Halo teman-teman, selamat datang di channel Lugulo Media. Jumpa lagi dengan saya, Rodin Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang transfer gratis antar bank. Oke, transfer gratis antar bank. Maksudnya gimana guys? Misalnya nih, saya transfer dari BCA ke BRI pada 6 September 2020, maka biaya adminnya Rp6.500, itu di hari libur. Kalau misalkan di hari kerja, itu sekitar Rp2.900. Nah, fungsi dari biaya admin yang gratis ini, transfer gratis antar bank adalah untuk menghemat biaya. Misalkan pada hari ini, saya menghemat Rp6.500. Kalau misalkan kita melakukan transaksi sebanyak 10 kali, kita udah hemat Rp6.500 kali Rp10 sama dengan Rp65.000. Kalau Rp100 kali, Rp650.000. Sayang sekali teman-teman, kalau misalkan kita membuang uang sebesar itu di masa pandemi kayak gini ya. Kalau misalkan di hari biasa, berarti Rp3.000 kali Rp100 misalkan. Berarti Rp300.000. Udah bisa berhemat. Nah, saya ingin memperkenalkan aplikasi yang bernama Flip ke teman-teman, bisa digunakan untuk kirim uang, ataupun beli pulsa, isi pakai data, beli token listrik, dan lain-lain. Oh iya, teman-teman, di sini itu ada yang namanya informasi penghematan dana. Jika saya sudah sekali transaksi untuk kirim uang antar bank, saya hemat Rp6.500. Di sini ada saldo saya. Ini adalah kode unik yang buat transfer Rp10.000. Misalkan saya dari BCA ke BRI, transfer Rp10.000, maka saya transfernya Rp10.282. Nah, kode unik Rp282 ini tidak hilang guys, tapi masuk ke saldo saya. Nantinya saldo ini bisa digunakan untuk beli pulsa, pakai data, ataupun token listrik. Kemudian, isi saldo juga bisa di top up, tapi hanya bisa digunakan untuk beli pulsa, pakai data, dan token listrik. Kalau misalkan kirim uang, bisa langsung kekirim uang, tanpa harus isi saldo ya guys. Oke, kita coba cek transaksinya ya. Ini Rp10.000 berhasil ya, tadi bagi. Dan ini juga ada bukti transfernya guys. Jadi bisa diunduh, kemudian dibagikan kepada orang yang sudah kita transfer sebagai bukti transfer. Karena ini adalah akun saya, jadi saya bisa unduh buat dilihat di akun saya. Dan bisa dicek di akun BRI saya. Oke, detail transaksinya lihat, rekening tujuan BRI, akun saya sendiri, nominal Rp10.000, berita transfernya, Rodin Samputra tes, biayanya 0, kode uniknya Rp282. Nah, ini sebagai kode di mana kita yang transfer, tapi uang ini tidak hilang, tapi masuk ke saldo. Kalau misalkan teman-teman ingin kirim uang, bisa klik kirim uang. Kemudian misalkan kita tambah rekening baru. Silahkan masukkan nomor rekening, misalkan mandiri, masukkan nomor rekening yang berapa ya. Kalau misalkan menggunakan nomor rekening yang sudah ada, kita tinggal klik rekeningnya. Kemudian masukkan nominalnya, misalkan Rp10.000. Kemudian berita transfernya apa, misalkan bayar hutang, kemudian lanjut. Di sini, kamu memiliki satu transaksi nominal Rp10.000, biayanya 0, lanjut ke metode pembayaran. Transfernya, teman-teman mau pakai apa? Misalkan BRI, mandiri, BNI, misalkan saya pakai BCA. Nah, di sini lakukan transfer ke rekening flip. Ini akun bank ya, untuk PT flipnya. Kemudian nominal transfernya Rp10.000, kode uniknya Rp334. Oke ya, pastikan nominal sesuai hingga 3 digit terakhir, Rp10.334. Transfer sebelum 7 September 2020 jam 15.49. Atau transaksimu akan dibatalkan otomatis oleh sistem. Jika sudah transfer, klik saya sudah transfer. Oke, nah kalau misalkan sudah berhasil, maka ada laporannya dan kode unik ini bakal masuk ke saldo saya. Mungkin sampai di sini jelas ya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you yang sudah nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dadah. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.